Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengumumkan lokasi debat keempat untuk calon wakil presiden yang akan berlangsung pada minggu 21 Januari 2024 mendatang. Debat keempat akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center. Komisioner KPORI August Melas mengatakan bahwa debat keempat Pilpres bakal berlangsung di Jakarta Convention Center Jakarta. August mengungkapkan, GCC dipilih sebagai lokasi debat karena para pasangan calon sudah mengenal lokasi tersebut. Ya, teman-teman hari ini sebagaimana agenda yang kami sudah sepakati dengan tim paslon dan media penyelenggara, hari ini kami bertemu lagi untuk semacam finalisasi ya. Nah, tapi tadi masih ada beberapa hal yang kita diskusikan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya teknis. Nah, nanti kami rencanakan hari Rabu akan bertemu dan kemudian itu dalam rangka finalisasi proses semua. Jadi nanti hari Rabu kami akan umumkan sebagaimana kebiasaan yang kami lakukan dalam rangka pelaksanaan debat, mulai dari moderator, panelis, tema, segala macam. Tapi yang jelas yang mungkin bisa kita sampaikan untuk hari ini, debat keempat yang dilaksanakan di tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan di JCC, jadi Jakarta Convention Center. Jadi kalau melihat pengalamannya di JCC, selain memang availability-nya tersedia dan kemudian secara teknis juga bisa sangat membantu tim penyelenggara debat dan juga tim paslon sangat familiar dengan tempat itu. Di sisi lain, Melas mengatakan KPU akan mengevaluasi pengamanan dari debat calon presiden dan calon wakil presiden yang berlangsung sebelumnya. Menurut Melas, hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi persoalan yang dikeluhkan para tim paslon, mulai dari umpatan penonton debat sampai protes pendukung ke moderator yang terjadi pada debat ketiga di Istora Senayan pada 7 Januari 2024 lalu. Melas juga menjelaskan bahwa KPU akan memberikan handy talkie ataupun HT yang terhubung antara KPU dengan dua license officer ataupun LO masing-masing paslon. Hal ini bertujuan agar bisa saling mengawasi pendukung satu sama lain dan menyampaikan pada KPU jika ada perilaku yang dianggap tidak sesuai agar segera ditindak. Debat keempat yang digelar pada 21 Januari 2024 beragendakan debat untuk Cawa Pres. Ketiga calon wakil presiden Muhammad Iskandar, Gibran Rekabuming Raka, dan Mahfud MD akan membahas soal energi, sumber daya alam, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Demikian laporan Bahasa Putra, Riatur Hikmah, Garuda TV.